Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi di channel Marsha Subiato Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik Kali ini kembali terkait dengan THR PNS ya Jadi kemarin kembali ada berita menarik berkaitan dengan THR ini Disampaikan oleh okeso.com terkait dengan 4 fakta menarik Yang ada pada pemberian THR di tahun 2024 ini Dan untuk lebih jelasnya nanti kita akan coba buka ya beritanya 4 fakta menarik dari THR tersebut apa saja Tetapi yang jelas sebelumnya kita juga sudah sempat memberikan informasi Bahwa rencananya pemberian THR di tahun 2024 ini akan full 100% Dan kabarnya akan diberikan H-10 sebelum lebaran gitu ya Tetapi ternyata pada video tersebut masih banyak dari teman-teman yang komen bahwa Dari dulu THR itu gak ada masalah THR 100% dan lain sebagainya Dan semoga teman-teman yang komen ini bisa memahami ya Bahwa sejak tahun 2020 sampai dengan 2023 kemarin THR tidak diberikan 100% Tetapi untuk gaji pokok dan tunjangan yang melekatnya 100% gitu ya Mungkin pandangan dari teman-teman hanya untuk gaji pokok dan tunjangan melekat saja Padahal komponen pemberian THR itu Ada gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan pegawai Dan untuk tahun 2020 dan 2021 Hanya gaji pokok dan tunjangan melekat saja Kemudian untuk tahun 2022 dan 2023 Sudah ditambah dengan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan pegawai Tetapi hanya sebesar 50% Dan kabarnya di tahun 2024 ini akan full 100% Dan untuk lebih jelasnya kali ini kita akan coba lihat informasinya ya 4 fakta menarik mengenai pemberian THR di tahun 2024 ini Langsung saja bagi yang penasaran, simak terus Oke, bismillahirrahmanirrahim Langsung saja kita mulai Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan 4 fakta THR PNS yang cair 100% tanpa potongan ya Diberitakan oleh ekonomi.okzone.com Judulnya 4 fakta THR PNS cair 100% tanpa potongan Kita coba bacakan ya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Tunjangan Hari Raya Aparatur Sibel Negara tahun ini akan dicairkan penuh Hal ini berdasarkan arahan Presiden RI Joko Widodo Yang telah menetapkan bahwa THR PNS 2024 akan dipastikan cair 100% Presiden menetapkan THR 100% Kata Sri Mulyani saat ditemui usai kegiatan Mandiri Investment Forum Berdasarkan rangkuman Okezone pada Minggu 10 Maret 2024 Berikut fakta mengenai THR PNS cair 100% tanpa potongan 1. Cair 100% penuh Sri Mulyani memastikan bahwa THR PNS 2024 akan dicairkan secara penuh Hal ini berdasarkan arahan Presiden yang telah menetapkan THR PNS dipastikan cair 100% Presiden menetapkan THR 100% kata Sri Mulyani saat ditemui usai kegiatan Mandiri Investment Forum 2. Rencana cair H-10 Jelang Lebaran Sri Mulyani mengungkapkan bahwa THR PNS 2024 direncanakan bakal cair 10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri THR sedang dalam proses dan sedang kita selesaikan Sehingga bisa dibayarkan pada 10 hari sebelum Hari Raya Namun ini akan kami update terus karena puasa juga belum ujarnya Selanjutnya 3. Pemerintah masih membuat RPP Sri Mulyani telah melaporkan kepada Presiden terkait persiapan pembayaran THR dan gaji ke-13 yang diterima ASN Dapat diterima sebelum Hari Raya Idul Fitri Oleh karena itu, pemerintah tengah membuat rancangan peraturan pemerintah atau RPP Yang mengatur besaran THR dan gaji ke-13 untuk ASN serta TNI Polri itu 4. Rincian THR PNS Berdasarkan keterangan yang dikutip dari situs resmi Kementerian Keuangan Komponen THR pada tahun 2023 terdiri dari pembayaran sebesar gaji pokok atau pensiunan pokok Ditambah dengan tunjangan yang melekat Yaitu terdiri dari tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan jabatan struktural, fungsional, umum, atau lainnya Dan 50% tunjangan kinerja per bulan bagi yang mendapatkan tunjangan kinerja Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan 4 fakta THR PNS Yang sepertinya di tahun 2024 ini akan cair 100% tanpa potongan Jadi jelas ya bahwa itulah 4 fakta yang semoga saja bisa terrealisasi di tahun 2024 ini Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini Jika ada tanggapan atau pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih